Oke, paragraf ini mengenai definisi pajak menurut Undang-Undang KUPE. Ada yang mau membantu saya membacakan? Saya mau Pak Kalanidia Maya. Apa yang dimaksud dengan pajak? Pajak menurut Undang-Undang KUPE Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke ya, menarik di sini kata kuncinya. Jadi kalau saya menyarankan kepada kalian supaya membaca itu efektif, bacalah perhasil dengan perkenkat. Seperti contoh misalnya di sini, perhasil yang terpenting dari definisi pajak menurut Undang-Undang KUPE, yang pertama adalah kontribusi wajib kepada negara. Jadi pajak itu sebenarnya merupakan semacam tiuran atau kontribusi, tetapi tidak bersifat sukarela. Kemudian yang perlu Anda pahami juga di sini, negara dalam pengertian ini mencapuk baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Sehingga nanti dikenal ada yang namanya pajak pusat, dan ada juga yang dikenal dengan pajak baik. Oke, kemudian yang terhutang oleh orang pribadi atau badan. Ini juga menarik, berarti subjek pajak itu bisa berupa individu ataupun lembaga. Jadi ada subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan. Jadi kalau misalnya Anda bekerja di perusahaan, Anda sendiri sebagai karyawan itu adalah subjek pajak orang pribadi. Kemudian perusahaan Anda, dia juga punya NPWP, punya nomor pokok wajib pajak, itu juga subjek pajak. Tetapi merupakan subjek pajak badan. Jadi dua-duanya dikenali pajak. Baik, apa namanya, individu sebagai karyawan, maupun perusahaannya sendiri. Karena apa? Anda punya penghasilan, misalnya berupa gaji, tunjangan, dan sebagainya. Kemudian badan juga punya penghasilan. Dalam hal kasus subjek pajak. Penghasilan. Kemudian bersifat memaksa. Jadi ini menegaskan bahwa pajak itu bukan diurang suparela. Tetapi siapapun yang kewajiban subjektif dan kewajiban objektifnya memenuhi, itu wajib melakukan pembayaran pajak. Sebagai contoh, misalnya Anda kalau punya penghasilan di atas PTKP, di atas penghasilan tidak pernah pajak, maka Anda sudah berkewajiban membayar pajak. Karakteristik pajak juga yang utama adalah tidak adanya kontra prestasi yang bersifat langsung. Jadi membayar pajak itu tidak sama dengan membeli barang atau jasa. Membeli barang atau jasa itu kan Anda bayar, dapat benefit, baik berupa barang atau jasa. Tapi kalau membayar pajak, itu Anda tidak langsung mendapatkan benefitnya. Tidak langsung. Bukan tidak ada benefitnya, tetapi tidak secara langsung. Misalnya Anda bayar pajak, tiba-tiba jalanan ke kampung halaman Anda terata, tiba-tiba misalnya Anda mendapatkan layanan kesehatan yang terima dari pemerintah, tiba-tiba Anda mendapatkan layanan pendidikan dengan biaya yang diolah negara, misalnya, itu merupakan contoh manfaat tidak langsung yang Anda nikmati dari pajak. Kemudian pajak ini merupakan sumber utama pemasukan negara, baik itu pusat maupun daerah. Jadi kalau Anda lihat struktur dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka Anda akan menemukan bahwa unsur utama penerimaan negara itu adalah pajak. Unsur utama dari penerimaan negara adalah pajak, tanpa pajak itu negara tidak bisa berjalan. Tetapi tentu saja sumber pendapatan negara itu bukan cuma pajak. Sebagai contoh, misalnya, kalau Anda membayar sumbangan terkait dengan penyelenggaraan acara atau mungkin IPN, kemudian Anda juga membayar uang parkir, uang retribusi, bahkan membayar SPP, uang kuliah, itu juga termasuk pendapatan. Pada istilah pendapatan negara bukan pajak. Atau PNBP. Di pajak itu salah satu, tapi yang terbesar. Sebesar-besarnya kemahmuran rakyat, ini mengandung arti bahwa pajak itu berbeda dengan kayak upeti di jaman kerajaan dulu. Kalau upeti di jaman kerajaan itu kan, ya mungkin ada, yang bahasnya kesejahteraan rakyat kerajaan, tetapi biasanya, yang namanya upeti itu untuk kemegahan dari negaranya sendiri, kerajaannya sendiri gitu ya, lebih terlihat, lebih kuat, dan sebagainya. Jadi di sini, unsur pajak itu ada unsur kesejahteraan. Misalnya nanti, salah satu fungsi pajak itu adalah distribusi, atau pemerataan kesejahteraan. Misalnya, implementasinya adalah badan yang besar-besar, kemudian orang kaya, orang pribadi yang kaya-kaya, itu akan dikenai pajak yang tinggi. Kemudian pajak yang tinggi itu disalurkan menjadi layanan pemerintahan, dinikmati oleh yang kecil. Nah itu berarti apa? Ada fungsi pajak untuk melakukan distribusi kesejahteraan, atau pemerataan kesejahteraan. Jadi negara itu hanya menjadi pemungut di satu sisi, tetapi juga menyebarkan di sisi yang lainnya. Yuni Arti, adakah perbedaan antara pajak dan retribusi? Retribusi merupakan penggunaan resmi yang dilakukan pemerintah kepada perorangan, atau badan usaha yang sudah mendapatkan balas dasar secara langsung. Contohnya, retribusi adalah retribusi pasar dan retribusi parkir. Anda ketika dadang di pasar, di lapak, itu biasanya di tarifi uran oleh pemerintah daerah. Itu juga ketika parkir di jalanan, Anda juga dikenakan penghutan oleh pemerintah, dan itu istilahnya retribusi. Jadi bedanya kalau retribusi, itu Anda kayak beli jasa. Anda beli jasa. Misalnya gini, Anda jadi boleh jualan di lapak, di pasar, itu karena bayar. Ternyata apa? Antara pembayaran dengan benefit itu, timbal balik langsung. Begitu juga parkir. Anda menggunakan space di wilayah tertentu, misalnya di wilayah pemda tertentu, di depan bank, atau di depan minimal, di depan supermarket, kemudian Anda dipunggu parkir. Itu juga termasuk sumbangan yang manfaatnya diterima secara langsung. Selain retribusi, itu juga ada sekilanya sumbangan. Jadi yang bersifat tidak langsung, itu terutama adalah pajak. Pajak itu Anda tidak kalau apa namanya, tidak kayak sumbangan saja, tetapi benefitnya mungkin dinikmatinya secara tidak langsung.